jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita masih membahas tentang kemasan sekarang aset yang kita bagikan masih tentang kemasan keripik, ini hanya contoh saja, teman-teman tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan dengan 3 aplikasi untuk bisa diaksesnya bagaimana cara menggunakannya, kita langsung saja pada pembahasannya, oke teman-teman langkah pertama kita tengok dulu untuk tampilannya seperti ini disini ada 2 warna warna merah dengan warna orange, dengan gradasi menuju ke warna kuning disini teman-teman, kita siapkan dalam 3 aplikasi, format aplikasi untuk Corel, Illustrator dan juga Photoshop dengan tujuan, mudah-mudahan bisa menjangkau dari kebutuhan aplikasi teman-teman disini untuk Corel Draw, teman-teman saya sudah dibuka tampilannya seperti ini ada beberapa aset desain yang tidak bisa dibagikan secara langsung tapi nanti ada setelah di download teman-teman ada link ya disini ada lisensi dan attribute link nanti bisa dibaca saja di download dan langsung bisa digunakan oleh teman-teman langsung dibaca juga cara penggunaannya dari setiap link disini untuk tampilan Photoshop itu berbeda ya ada 2 ada 4 file kalau Photoshop karena tidak bisa menggunakan dalam beberapa adbot ya yang saya gunakan dan yang saya tahu sedangkan yang ilustrator yang ini tampilannya dalam satu adbot atau dalam satu kanvas seperti itu cara penggunaannya teman-teman akan saya contohkan di dalam penggunaannya itu semuanya hampir sama ya untuk ilustrator dan juga untuk Corel Draw tetapi untuk penggunaan pada Photoshop itu agak sedikit berbeda karena basicnya di Photoshop itu adalah image raster sedangkan disini penggunaannya adalah pektor jadi ada beberapa saja yang berbeda sedikit ya oke teman-teman kita coba saya gunakan yang ilustrator saja ya disini kita harus siapkan dulu bahan atau gambar yang akan kita gunakan yang dibagikan ini dua dari Wikipedia ini juga nanti linknya ada ya dan selanjutnya kalau ini dari Pexel gambar gratis ada QR kode dan juga ada kemasan ini mockupnya kemasan mockup nanti juga disertakan di postingan ada link untuk mendownloadnya tinggal kita tarik saja ke salah satu aplikasinya ya pada dasarnya konsepnya sama oke disini teman-teman saya akan contohkan untuk satu bagian depan saja ya untuk aplikasi pektor ini untuk bagian depan disini saya menggunakan logo halal ya dan juga logo bangga produk Indonesia ya di sebelah kiri saja seperti itu oke kita simpan dulu seperti ini nanti teman-teman juga penyimpanannya bisa disesuaikan ya untuk poin-poinnya teman-teman pada desain ini juga mungkin cukup ya untuk ada komposisi ada deskripsi ada notif juga disini dan ini untuk 100% Indonesia dan juga ada expire dan juga disini ada BPOM ya atau teman-teman kalau UMKM biasanya menggunakan PIRT ya seperti itu oke selanjutnya teman-teman sekarang kita akan tempatkan di dalam mockup yang sudah kita masukkan tadi ya di bagian sebelah kiri kita select dulu untuk desainnya oke kita group saja teman-teman setelah di group kita duplikat dulu ya mana tahu nanti takutnya ada kesalahan oke setelah itu teman-teman kita siapkan dulu ya ini untuk mockup nya itu harus ada dua ya pertama yaitu mockup nya disini dan yang kedua adalah pad nya atau cup nya jadi kita juga harus membuat satu bagian yang menyerupai bentuk ini dengan menggunakan bisa menggunakan detracing atau menggunakan pen tool teman-teman bisa menggunakan pen tool dengan mengikuti bentuknya seperti ini ini saya contohkan mungkin tidak terlalu rapi tapi teman-teman bisa mengikuti caranya seperti ini saja oke biar kelihatan ini feel nya jangan diadakan jadi warna putih ini tinggal dihilangkan seperti itu oke jadi tinggal diteruskan saja teman-teman nanti bisa buat yang lebih rapi lagi ya kebetulan disini karena kita juga dikejar waktu dari tutorial ini maka pada proses ini saya akan dipercepat oke kurang lebih seperti ini untuk bentuk dasarnya saja kalau di coreldraw nanti teman-teman bisa menggunakan bezer tool oke kalau sudah seperti ini silahkan digunakan eyedropper disini ada eyedropper lalu di klik pada bagian warnanya itu langsung mengikuti warna seperti yang ada di kemasan oke setelah itu teman-teman ini masih ada kelihatan yang sedikit tidak apalah nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ini hanya contoh saja seperti itu oke setelah itu kita pada bagian transparansi disini bagian transparansi lalu dipilih opposite lalu maksud saja appearance lalu dipilih opposite dan dipilih disini ada multiply otomatis bentuknya teman-teman warnanya atau konturnya itu sudah kelihatan hanya disini pada bagian merahnya itu agak sedikit gelap karena kontur di belakangnya juga gelap kita bisa tambahkan untuk pencahayaannya teman-teman caranya kita copy paste dulu yang ini yang sudah kita buat ctrl c lalu ctrl f otomatis ini jadi dua bisa dilihat ini konturnya lebih gelap kita masuk pada warna warnanya kita kasih warna putih saja jadi jangan diberi warna seperti yang tadi ini jadi warna putih saja bisa dilihat teman-teman ini warna putih ini warna untuk warna gradasi dari kemasan setelah itu kita bisa gunakan seperti yang tadi ya milikan tab appearance dipilih opposite jangan multiply tapi kita beri overlay overlay saja oke setelah di overlay kita simpan disini teman-teman oke dan bagian yang ini bagian yang warna konturnya itu warna merah kita naikkan ke paling atas ya kita bisa gunakan arranger lalu ada bring to prone otomatis menjadi paling atas hanya pada bagian yang putih yang tadi overlay ya itu kita kurangi untuk oppositenya sampai konturnya itu bisa kelihatan itu tinggal disesuaikan saja jadi pada gambarnya itu konturnya tidak akan menjadi gelap jadi tinggal kita disamakan saja seperti itu oke ini yang menggunakan overlay dan ini yang tidak menggunakan overlay bisa dilihat teman-teman lebih gelap seperti itu oke sekarang tinggal kita masukkan saja untuk kemasannya cara masukkannya teman-teman kita akan menggunakan clipping mask ya clipping mask pada bagian yang ini jadi caranya kita bisa diduplikat dulu ya didrag sambil menekan alt sekali lagi teman-teman didrag sambil menekan alt seperti itu setelah itu silahkan yang ini dimasukkan saja untuk aset-aset gambarnya boleh yang ini tinggal seperti ini yang ini kita berikan dulu warna hitam putih saja dan warna fillnya kita hilangkan kita simpan disini teman-teman oke bisa dilihat ini warnanya kalau ingin lebih kontras ini kita kasih warna putih oke bisa dilihat teman-teman ini tinggal dimasukkan saja oke ini digeser-geser oleh teman-teman geser saja ini untuk contoh makanannya untuk BPOM ada jargon ada logo halang terus ada nama produksi yang membuatnya seperti itu kalau sudah dirasa sudah cukup kita seleksi semuanya teman-teman seperti itu lalu hilangkan seleksi pada warna putih jadi warna putih itu jangan diseleksi silahkan digroup kembali dan kita dipilih keduanya lalu klik kanan dan ada mac clipping mesh oke ini otomatis bentuknya sudah sesuai dengan kemasan dan tinggal kita masukkan saja pada appearance ya disini settingannya diganti menjadi multiply kalau caranya seperti ini yang di clipping mesh itu masuk seluruhnya jadi ini bisa di kepinggirkan ini tinggal diganti saja seperti itu oke itu jadi cara menggunakan kemasan di ilustrator ya kalau di corel draw kita jelaskan sepintas saja ya teman-teman sama ya di corel draw harus menggunakan dulu mockup seperti yang tadi berarti tinggal kita drag dulu dimasukkan ke corel draw seperti itu setelah dimasukkan di corel draw teman-teman silahkan bisa juga dibuat dulu ya untuk konturnya menggunakan disini ada bezer tool dikelilingi seperti itu dan nanti untuk mengatur multiply nya kita bisa menggunakan transparent tool dipilih disini uniform transparansi dan dipilih multiply untuk desainnya sedangkan untuk mencerahkan warnanya kita bisa dipilih dengan overlay seperti yang tadi oke itu sama untuk menggunakan aplikasi desain faktor antara corel draw dengan ilustrator seperti itu selanjutnya kita menggunakan photoshop kalau menggunakan photoshop saya rasa ini lebih simple kita coba dulu yang ini teman-teman kita perbesar dulu ini bagian depannya kita bisa menggunakan crop tool dulu kita gunakan crop tool kita drag seperti itu teman-teman crop tool nya lalu kita tekan enter jadi kita lebih banyak mempunyai ruang untuk menggunakan atau bereksplorasi seperti itu oke setelah itu teman-teman seperti yang tadi kita tarik dulu saja pada gambarnya yang ini kita tarik ke dalam photoshop nya oke disini kebetulan yang kita gunakan hanya logo halal dan juga logo ilo produk indonesia jadi ini untuk mockup nya ini untuk logo halal nya seperti itu oke kita tekan enter dulu silahkan teman-teman bisa disesuaikan untuk penyimpanannya ya oke seperti ini iya seperti itu kita simpan dulu selanjutnya maaf ini simpan di bawah oke kalau kalau sudah teman-teman sekarang kita kembali ke kemasan ya kemasan yang tadi ya kemasan yang pertama kita klik saja ini bagian kemasannya enter dulu apply oke disini adalah kemasan yang akan kita gunakan oke disini teman-teman untuk menggunakan seleksi di photoshop itu lebih mudah ya karena ini gambarnya adalah png jadi teman-teman tinggal membuat yang ini nanti seleksinya di belakangan ya bisa ini turunkan dulu ke bawah ya teman-teman atau kita bisa di berikan transparansi dulu ya oke seperti ini supaya kita tahu tata letaknya dari aset gambar yang kita gunakan tetapi dengan catatan pada mockup yang kita gunakan atau konturnya kita kunci ya teman-teman supaya tidak tergeser kemana-mana seperti itu jadi tinggal kita simpankan saja seperti ini dimana ini ya akan kita letakkan misalkan ini lebih tengah dan ini kurang terlalu bawah ya oke kita naikkan saja dan ini untuk contoh makanannya terlalu lebar oke kalau dirasa sudah cukup teman-teman berarti ini bagian yang luar saja berarti kita hapus bagian yang di luar kemasan ya caranya ini bagian di luar kemasan kita pilih dulu dan silahkan dibuka untuk kuncinya ya sekali lagi dibuka untuk kuncinya teman-teman silahkan ditekan control lalu diklik ya sekali lagi tekan control lalu diklik seperti itu itu otomatis disini akan menseleksi secara keseluruhan atau contour yang kosong ya sekarang tinggal hapus saja pada bagian belakangnya yang ini kita hapus menggunakan iriser tool tetapi kita perbesar dulu ya supaya kelihatan karena yang diseleksi adalah bagian dalam ketika kita hapus maka bagian dalam yang terhapus kita ganti disini select lalu ada in post select in post oke sebentar tinggal kita hapus saja bagian luarnya seperti itu bagian dalamnya tidak akan terhapus tapi terkadang bagian dalamnya juga sedikit terhapus seperti ada transparan sebenarnya bisa di delete tapi pada poin yang ini gambar belakangnya itu transparansinya terbawa mungkin jadi kita tinggal dihapus saja seperti ini teman teman oke ya selanjutnya kita bisa perbesar sedikit hapus kembali ya seperti itu saja boleh lah oke kalau dirasa sudah rapi teman-teman sekarang hilangkan seleksinya dengan ctrl d kita kembali ke kemasan yang digunakan dan diatur disini color nya yaitu multiply dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman kalau mau dilepihkan kembali tinggal cara menghapus yang lebih hati-hati tapi itu tergantung dari mock-up nya oke itu dulu sepertinya untuk video kali ini silahkan di download nanti cara mendownload linknya teman-teman linknya sudah saya siapkan ya pada bagian di deskripsi video ini jadi teman-teman nanti tinggal di download saja nah ini linknya sudah ada link atau teman-teman bisa di cek di deskripsi video ini ini untuk tampilan ada deskripsi sedikit tinggal di tekan tombol download aja nanti bisa dibawa ke google drive dan silahkan di download terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia Channel